Selamat datang di PMT Channel Berbekal dari hobi memancing kepiting, akhirnya saya harus juga mempelajari dari hasilnya kepiting yang saya dapatkan. Bila mendapatkan kepiting dengan jumlah 4 atau 5 ekor saya bisa langsung memasak, bila mana saya mendapatkan dengan jumlah banyak, secara otomatis saya harus menyimpannya. Di sini saya akan berbagi cara menyimpan kepiting di freezer agar dagingnya fresh. Baik rasa dagingnya yang manis, gurih, serta bau khas daging kepiting, tetap didapatkan saat kita menikmati masakan. Ini cara saya menyimpan kepiting agar daging tetap fresh. Pertama-tama saya akan mematikannya serta mencuci bersih kepiting, setelah itu kepiting saya kukus. Di sini saat saya mengukus, airnya saya kasih 1 sendok makan gula pasir pada air rebusannya. Biarkan kepiting menjadi dingin. Begitu kepiting sudah dingin, kita bungkus dengan kantong plastik. Lalu simpan di freezer. Bila saya ingin memasak, saya ambil kantong kepiting beku. Lalu angin-anginkan, setelah itu kita keluarkan dari kantong plastik. Lalu kepiting saya siram dengan air panas, agar es yang membeku di kulit tempurung sedikit meleleh. Lalu buka kulit tempurungnya. Lalu bersihkan insannya. Setelah selesai membersihkan insannya, teman-teman bisa terlebih dahulu melihat dagingnya. Cara ini daging masih terisi full. Selanjutnya kepiting siap dimasak. Untuk ketahanan penyimpanan pernah saya mencoba menyimpan di freezer hingga 1 bulan. Dagingnya tidak ada perubahan. Asalkan listrik di freezer tidak padam. Di sini saya hanya memberikan saran agar tidak memakai cara kedua. Cara kedua, matikan dan cuci bersih kepiting. Lalu kepiting kita bungkus dengan kantong plastik. Serta langsung dimasukkan ke freezer. Lalu kepiting dikeluarkan dari freezer. Langsung kita kukus. Setelah kepiting dingin, langsung kita masak. Nantinya pasti rasa dari daging akan berubah. Dan dagingnya menjadi kurus. Bila teman-teman tidak percaya, silakan teman-teman mencobanyaan melihat hasil cara kedua ini. Di sini teman-teman bisa lihat dan menilai perbedaan dagingnya. Mana cara yang lebih padat dan fresh. Cara ke-satu atau cara ke-dua. Terima kasih telah menonton. Semoga cara ke-satu penyimpanan kepiting di freezer ini bermanfaat bagi teman-teman semua.